Progres pembangunan tol Palembang Indralaya sepanjang 22 km telah mencapai 62 persen. Dari tiga seksi yang ada, seksi pertama paling siap dan akan segera dioperasikan pada musim mudik tahun ini. Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono, serta Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, meninjau progres pembangunannya. Saat ini pengerasan asfal sudah mencapai 12 km. Kontraktor PT Hutama Karya menargetkan semua seksi dapat beroperasi pada November 2017. Yang fokus lagi ke tol Sumatera bagian selatan, Merak, Bakoheni, Terbangi Besar, Kayu Agung, Palembang. Semua sudah di dalam progres. Khusus untuk Indralaya ini panjangnya 22 km. Dalos sudah terbuka, tapi yang terperkerasan asfalnya sekitar 12 km. Di saat yang sama ketiga Menteri juga memastikan capaian pembangunan tol kapal betung sepanjang 111 km yang menghubungkan Kayu Agung, Palembang, dan Betung. Bersama tol Palindra, tol kapal betung jadi bagian dari megaproyek tol Trans Sumatera. Saat ini progres tol kapal betung baru mencapai 13,5%. Kendala pembebasan lahan masih ditemui, terutama pada seksi 3 yang bersinggungan dengan lahan PTPN. Progres kapal betung saat ini lebih kurang 13,5%. Lahan dari seksi 1 dan seksi 2 rata-rata sudah di atas 80%. Kemudian di seksi 3 ada sebagian tanah milik PTPN yang belum bisa kami ditetapkan, sudah kami kendaraan. Kendala lainnya yang juga dihadapi adalah masalah cuaca. Curah hujan yang cukup tinggi meski telah memasuki musim kemarau, membuat pengerjaan tanah sedikit terganggu.